Selamat sore Mbak Gita Kita ngobrolin tentang Pak Jokowi Kampus bergerak semua ikut bergerak Hari ini tadi UI juga Menyampaikan Ini kan diawali oleh UGM Dan kini ramai-ramai nih Sivitas akademika dari berbagai perberuan tinggi Menkritik keras Presiden Jokowi yang dinilai Sudah mensudidai dan memundurkan demokrasi Apa nih Bang artinya Bang Kalau sampai para sivitas akademika ini Pada akhirnya menyuarakan Keprihatinannya atas demokrasi di Indonesia Ya yang pertama Saya pikir itu menjadi keresahan kolektif ya Bahwa kemudian Presiden Jokowi Atau dalam hal ini Kekuasaan secara umum Terlalu banyak mengambil kebijakan-kebijakan Termasuk sikap yang Apa namanya Cenderung parsial, memihak begitu Itu yang menjadikan salah satu alasan Kenapa kemudian banyak kampus-kampus Yang memberikan respon Termasuk dalam upaya menjadi demokrasi Salah satu yang menjadi kritik Utama dari teman-teman di kampus-kampus ini Ini kan adalah Agar Presiden Itu tidak memihak dalam momentum elektoral Jadi Presiden diminta Untuk menjaga netralitasnya Kalau Mbak Gita misalnya memperhatikan Perjataan terakhir Pak Jokowi yang bahkan membawa karton Menampilkan ketentuan pasal 299 Di dalam Undang-Undang 7 2017 Tentang pemilu itu Itu kan sebenarnya Semacam Situasi dan gambaran Bahwa Presiden Seolah-olah itu hanya memahami Pasal tetapi tidak memahami Bagaimana sesungguhnya Etika di dalam berdenggara Jadi the government ethics itu Cenderung diabaikan oleh Presiden Padahal kalau kita buka Banyak ketentuan peraturan perundang-undangan Kan tidak hanya 299 itu kan Yang ditampilkan oleh Pak Jokowi Cukup banyak peraturan perundang-undangan Termasuk di dalam ketentuan Konstitusi bahkan Pasal 22 Itu kan Adalah semacam roh utama Bagaimana sikap Yang mesti Imparsial Yang harus dilakukan oleh Presiden Jujur dan alir di dalam pemilu Kita belum buka misalnya Ketentuan Undang-Undang 28-99 Tentang penyelenggaraan negara Yang bersih dan bebas KKN Disana kan jelas Bahwa Kekuasaan dalam hal ini juga Termasuk Presiden Jokowi Tidak diperbolehkan Mengambil keputusan-keputusan Yang sifatnya Menguntungkan pribadi dan keluarganya Begitupun kalau kita buka yang lain Ini cukup banyak gitu ya 30-2014 Tentang administrasi pemerintahan Juga demikian Dilarang Bagi pejabat Pemerintah Untuk mengambil Keputusan Yang hanya Menguntungkan pribadi dan Keluarganya Termasuk di dalam hal ini Konflik kepentingan Jadi Sebenarnya Cawe-cawe-nya Pak Jokowi Kemudian Bahkan Di challenge ya Pak Beli kan bahkan Di challenge oleh Pak Jokowi ya Bahwa Presiden Boleh memihak Presiden Boleh berkampanye Dan itu di ucapkan Di samping Salah satu Pasangan calon bahkan ya Itu memperlihatkan Preferensi politik Pak Jokowi Sekaligus memperlihatkan Bahwa Presiden Tidak mampu Menjaga Neutralitasnya Padahal kan Presiden bahkan Dibayar oleh rakyat Harusnya Presiden Tunduk dan patuh Terhadap rakyat Bukan kepada kepentingan kelompoknya Kepentingan golongannya Termasuk di salah satu calon Jadi Itu yang menjadi Alasan utama Kenapa kemudian Ada semacam Keresahan kolektif Yang mesti kami tumpahkan Di kampus-kampus Sekaligus sebagai bagian Dari tanggung jawab Intelektual kami Untuk memberikan kritik Terhadap Presiden Kritik terhadap Kekuasaan Sekaligus upaya Untuk menjaga Agar Demokrasi kita Tetap tegak berdiri Begitu